Oke halo guys jumpa lagi dengan saya Fefe Ferrari masih di negeri Formosa yang super wow super horor dan super amazing Oke di video aku kali ini aku akan menunjukkan sesuatu sama kalian yaitu Oke sebelumnya bagi yang belum subscribe channel aku silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa terus mengikuti video-video terbaru sharing terbaru dan live stream terbaru dari Fefe Ferrari tentunya Oke Terima kasih telah menonton! Aduh sorry hari ini muka gue agak kusut enggak agak lagi ya memang lagi kusut ya karena belum mandi ya karena orang Taiwan kalau pagi hari itu enggak enggak pernah mandi jadi aku ngikutin oran sini ya guys ya jadi kalau pagi hari enggak pernah mandi cuma cuci muka aja gausul gigi udah capcus gitu ya Oke di kesempatan hari ini aku langsung aja akan nge-review sesuatu yaitu review aku hari ini ini adalah mengenai terang minyak babi yang ada di Taiwan guys ya seperti itu jadi begini ceritanya orang Taiwan itu ya setiap harinya itu selalu masak menggunakan dengan yang namanya minyak babi mereka enggak pernah lepas dari yang namanya minyak babi jadi minyak goreng tuh biasanya dipakai untuk menggoreng sesuatu apa namanya tertentu aja gitu ya untuk masak-masakan yang tumis-tumisan untuk masak-masakan yang goreng-gorengan goreng-gorengan tuh juga enggak semuanya gorengan tuh pakai minyak sayur ya itu selalu menggunakan yang namanya minyak babi gitu ya Oke aku langsung aja tunjukkan seperti apakah sih penampakan minyak babi yang ada di Taiwan itu ya guys ya Oke mendingan kita langsung aja ke cek edot Oke ini penampakan minyak babi yang sudah jadi ya guys ya seperti itu kalau kalian pengen lihat proses pembuatan minyak babi nanti aku bikin sebuah rekomendasi ya nanti lihat video aku ini aku apa namanya kasih tahu di rekomendasinya aja gitu ini jadi minyak babi yang sudah selesai ya kemarin itu majikan aku bikin ya dapat satu tempayang kecil ini ya itu ini kalau kalian lihat ini minyaknya itu putih-putih dia warnanya putih kekuning-kuningan gitu ya ini apa namanya belum kalau musim dingin itu biasanya putih banget gitu ya karena ini musim panas jadi meleleh gitu ya seperti itu jadi penampakannya seperti ini aja ya Nah oke sekarang keduduknya satu lagi tadi ini udah agak jadi ya yang tadi itu yang satu lagi yang aku tunjukkan itu kan masih cair ya Nah ini yang udah jadi nih apa namanya bentuknya modelnya itu udah agak kaku yang gitu jadi nah jika kalian lihat seperti ini nih ada butiran-butiran kecil begini nih guys ya gitu putih banget gitu ya jadi kalau misalkan memasak tinggal ambil satu centong satu centong seperti itu gitu ya ini udah apa apa namanya maksudnya tuh udah jadi gitu kalau yang aku tunjukin tadi tuh begitu jadi masih mencair gitu ya guys ya gitu jadi ceritanya kemarin itu majikan aku tuh bikin minyak babi dapat dua tempat seperti ini gitu ya kalau kalian pengen tahu sebenarnya babi itu asalnya dari mana sih minyak babi itu asalnya tuh dari lemak babi ya lemak babi yang digoreng dan nanti hasilnya menghasilkan sebuah minyak ya namanya minyak babi seperti ini gitu kalau menggoreng babi atau menggoreng daging babi itu nggak usah perlu minyak lagi ya guys ya jadi dengan kita menggoreng babi itu daging babi itu atau apa aja lah yang namanya dari babi itu pasti nanti akan menghasilkan sebuah minyak seperti itu jadi kita nggak perlu menggoreng itu dengan menggunakan minyak nggak perlu karena itu nanti pasti akan keluar minyak seperti itu ya guys ya Oke guys aku akhiri itu tadi review manget tentang minyak babi yang ada di Taiwan aku udah tunjukin seperti apa bentuknya dan modelnya beda jauh dengan yang namanya minyak sayur atau minyak goreng kalau minyak babi itu lemaknya sangat kental sekali sangat pekat sekali ya guys ya gitu karena babi kalian tahu sendiri kan babi itu kan berlemak ya jadi minyaknya juga berlemak seperti itu gitu jadi jangan heran kalau orang-orang Cina orang-orang Taiwan khususnya ya itu memasak menggunakan minyak babi itu rasanya itu beda banget dengan memasak menggunakan minyak goreng biasa gitu ya kalau masa menggunakan minyak babi itu rasanya kayak gimana gitu kayaknya itu ada-ada gurih gurihnya gitu ya beda dengan memasak dengan menggunakan apa namanya minyak goreng biasa gitu kalau minyak babi itu kayaknya ada ciri khasnya sendiri gitu loh seperti itu ya jadi di sini di tempat manjikan aku tiap hari itu kalau masak tumis-tumisan seperti kangkung sayuran hijau itu harus menggunakan minyak babi kecuali untuk menggoreng ikan nggak mungkin pakai minyak babi mereka memakai minyak goreng biasa atau menggoreng telur menggunakan minyak goreng biasa kalau untuk tumis-tumisan sayuran itu pasti menggunakan minyak babi itu jadi nggak heran lagi kalau di negeri luar seperti di sini tuh mereka tuh nggak bisa kalau nggak nggak memakai minyak babi mungkin ada sebagian kecil tapi yang nggak menggunakan minyak babi tapi mayoritas-mayoritas di negara Taiwan semua rata-rata minyak menggunakan minyak babi mungkin nggak di Taiwan aja ya ya disitu ada orang Cines Chinese pasti mereka lebih suka menggunakan minyak babi Oke guys aku akhir vlog ini ya seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan aku mohon maaf yang sebelumnya dan seperti biasa aku doakan mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan murah panjang jangan lupa selalu bersyukur jangan lupa selalu tersenyum smile jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan terus dan khas dan tentunya Tuhan tetap berkati dari kalian semuanya God bless you always sampai ketemu lagi dengan video-video sharing sharing live streaming ataupun ceritanya terbaru dari VVV radiovlog tentunya bye bye see you next time bye sub indo by broth3rmax